In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwati fillah Salah satu pembangkit, faktor pembangkit yang bisa menjauhkan kita dari dosa dan menjauhkan dosa-dosa tersebut dari kita adalah dengan menghadirkan perasaan bahwasannya kita setiap hari bergelimang nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kita bermandikan setiap saat anugerah dan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala dan tanpa kita mampu untuk membalasnya dan ini diungkapkan oleh Al-Hafidh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Udatus Sabiri yang kemudian diberikan komentar yang begitu indah oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullah ta'ala Al-Hafidh Ibn Qayyim mengatakan menghadirkan gambaran betapa nikmat Allah subhanahu wa ta'ala begitu melimpah dan betapa Allah baik kepada kita karena orang-orang yang mulia dia tidak mungkin akan membalas orang-orang yang berbuat baik kepadanya dengan perbuatan sebaliknya dengan perbuatan yang tercelak perbuatan valim dan seterusnya itu mustahil jika ada orang berbuat baik kepada kita dan kita ini masih memiliki kebaikan dalam hati kita mustahil kita akan membalasnya dengan keburukan itu muamalah interaksi antara mahluk dengan mahluk maka apalagi interaksi antara hamba dengan Al-Khaliq yang Al-Khaliq tidak terhitung tidak mampu kita hitung nikmatnya jika engkau berupaya untuk menghitung-hitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kalian tidak akan mampu di sisi lain kita tidak akan mungkin membalas kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala dengan setimpal Al-Hafidh Ibn Qayyim lanjut mengatakan orang-orang yang tega membalas kebaikan dengan keburukan itu adalah orang-orang yang hina dan tercelak orang-orang rendah فَلْيَمْنَعَهُ مَشْهَدُ إِحْسَانِ اللَّهِ وَنِعْمَتِهِ أَنْ مَأْسِيَتِهِ حَيَاءً مِنْهُ maka hendaknya lah dengan melihat gambaran mengingat gambaran betapa baiknya Allah betapa luar biasanya yang Allah memberikan nikmatnya kepada kita hendaknya itu bisa menjadi pencegah bagi kita untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena rasa malu kepada Allah yang telah berbuat baik kepada kita أن يَكُنَ خَيُرُ اللَّهِ وَإِنْعَامُهُ نَازِلًا إِلَيْهِ وَمُخَالِفَاتُهُ وَمَعَاصِيهِ قَبَائِهُ وَقَبَائِهُ وَقَبَائِهُ سَعِدَةً إِلَى رَبِّهِ فَمَلَكُنْ يَنْزِلُ بِهَا وَمَلَكُنْ يَعْرُجُ بِهَذَا فَأَقْبِحْ بِهَا مِنْ مُقَابَلَةٍ hendaklah dia mengingat menghadirkan gambaran betapa kebaikan Allah itu kemudian dibalas dengan perbuatan buruk perbuatan yang jelek ini akan naik dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala diangkat oleh para malaikat betapa buruknya amalan tersebut betapa buruknya amalan balasan tersebut ketika Allah menurunkan menghujani kita dengan nikmat-nikmat dan kebaikan kemudian kita membalasnya dengan amal keburukannya itu akan dibawa oleh malaikat dan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dan maha mulia hendaknya kita hadirkan perasaan ini selalu insya Allah ini adalah terapi yang salah satu terapi yang paling mujarab agar kita bisa keluar dari dosa dan kemaksiatan demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati